hai oke halo guys balik lagi di Razor Ball channel dan di video kali ini bayuan lagi lawan gua rasa hero yang enggak pernah kena nerf ya jadi anti nerf ini hero yaitu Jin Kisaragi karena memang gua rasa jarang ada yang punya juga dan kalaupun punya kadang nggak dipakai juga ya kan ini lumayan player nya pro banget ya karena hero ini juga bisa infinity guys ya dan gua rasa kalau dibilang OP juga udah cukup OP lah tapi sampai sekarang kayaknya enggak pernah kena nerf masih aman aja ya jadi sini memang gampang kena counter dari Jinra gua ya sekarang kan counter Jinra jauh banget itu tadi waktu di match battle yang pertama gua pakai drill itu parah banget kena terus itu enggak apa gua nggak bisa ngedeket sama sekali kalau sama yang Jinra ini masih mendingan counternya tuh bisa langsung maju gitu kan nah ini gajah kombo infinitinya kombo-kombo juga rada kacau banget mutan nama Drill udah kena rebuh jadi bingung gitu mau pakai hero apa sebenernya Drill sebenernya nggak terlalu parah cuman ya jadi nggak enak aja gitu ya untung masih ada stok Jinra ini guys ya jadi masih punya lah Hero One Hero sama waktu gua lawan Jinrisaragi ini dia kan tipe S ya dan harusnya kan ketika pecah itu kita keangkat di udara ya itu gua pakai counter kayak semacam Armor Zuru itu aja nggak bisa guys ya gua nggak tahu kenapa padahal harusnya Armor Zuru kan bisa dipakai air counter kan nah yang serem dari Jinra emang counternya ini sih untuk Jinrisaragi nya tag-nya sekitar 110 disini gua tag 120-an setara lah ya mungkin susahnya Jinrisaragi ini kalau buat ngenain diawal ya nah kalau udah kena infinity gini ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya palingan mentok kena map kena map gitu guys ya jadi harus diputar balik sama saya ingat saya ini Hero untuk Jinrisaragi ini skillnya cepet-cepet kan termasuk skill weaponnya pemikiran karena ini armornya juga nggak apa ya counternya tuh ketika kita jatuh guys jadi nggak efek kalau dibuat lawan Jin Kisaragi harus paling nggak pakai yang punya yang bisa ngonter di udara lah tapi emang Jinre ini keterlaluan damagenya sih sakit banget hirunya tapi untuk Infinity dari Jin Kisaragi nya kayak nggak ada obatnya gitu ya gue juga udah pernah coba lawan dia pas pakai helm kayak helm pek dongshu atau helm tekon gitu ya nggak mempan bener-bener nggak bisa di counter sama dia kan bisa ngelemparin pedangnya gitu gajah dari jarak jauh punya rank attack yang bagus juga walaupun kelihatan gampang gitu ya cuman waktu gua nyoba itu susah banget itu untuk yang pakai das hirunya bener-bener harus lepasin timingnya nah disini gua salah tadi harusnya rada rendah dikit dan bakal bisa menang segainya tadi itu gara-gara ketinggian jadi kacau banget kombonya nah gua masih bisa ngelakuin itu ya jadi ketika di counter dari jauh masih bisa ngenain lah pas gua gua pakai drill itu parah banget itu bener-bener nggak bisa ngedeket soalnya kadang beberapa hero kan punya satu hit yang bisa bikin langsung ngasih efek jatuh ataupun stun gitu ya dan beberapa hero lain juga juga kan nggak punya gajah misalkan kalau kayak jinra gini untuk dasnya kan harus tiga hit baru yang ngasih efek fine itu kan kalau jin bisa ragikan ini sekalian kalian kena pedangnya itu langsung ini ya kan langsung keangkat ya langsung beku terus mental gajah jadi nggak bisa ngapa-ngapain sama juga dasnya Neo itu kan cukup serem ya kalau hero yang punya one hit yang ngasih efek kayak gitu kan kita bisa jadi gampang kena nah gara-gara kena dash langsung bisa ketriggerin finitinya ya berhasil menyamakan skor ini gua coba buat semuanya gear counter ya karena kalau udah kena infinity kayaknya nggak usah nggak bisa bisa lepas gitu padahal ini hero yang paling serem ya buktinya sampai sekarang aja masih bisa lah dipakai kayak dibuat battle untuk apa zaman sekarang kan masih ngimbangin ya tapi entah kenapa zaman dulu yang populer malah Ragnar ya hampir semua yang beli premium belinya Ragnar guys ya si jin kisara gini enggak terlalu dilirik padahal bisa infinity kayak gini ini sama-sama dari flash blue ya kalau nggak salah anjir dia bisa masih kena aja gitu nah kayak gitu padahal untuk pas lakuin skill SD nya si jin kisara gini udah pas gitu ya cuman pas ngedasnya dia kecepetan atau gimana jadi nggak pas naik waktu gua nyoba susahnya juga itu bener-bener gua rasa butuh kayak helm Omen sih buat ngana di awal karena untuk kironya sendiri sebenernya nggak terlalu lincah hasilnya tidak akan terduga ya bukan padahal dia udah lolos tapi dia masuk lagi dan akhirnya gua yang menang di sini sungguh tidak terduga sungguh hasilnya hai ah ah